Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para penengar Radio Tasma yang dimenangkan Allah Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi Kesampatan untuk melaksanakan perintah Allah Yaitu puasa di bulan 7 Ramadhan Sebagaimana kita tahu kita membicarakan mengenai Laylatul Qadar Yaitu malam seribu bulan Yang telah banyak diterangkan oleh para alim ulama Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Yaitu bahwa Laylatul Qadar itu adalah sebuah pemecut Atau motivasi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada setiap hamba yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadhan Kenapa Laylatul Qadar itu disampaikan pada hari terakhir ini Untuk memberikan semangat Sebagaimana yang Surahuddin Al-Ayubi sampaikan Ketika para tentara itu hampir lelah Tidak punya semangat untuk berperang Maka yang mengubarkan dengan membacakan maulid riba Ini kan maulidul Rasul Membacakan manakib Atau sejarah Atau siroh dari Nabi Muhammad SAW Bagaimana beliau berjuang Nah ini rata-rata mohon maaf ya Di mana-mana kan sudah mulai ada kemajuan Di dalam surah taruhnya Benar sekali Kemajuan softnya Kalau awalnya sampai 30 soft Maka ini sudah babak final Sudah mulai babak penyijian Nah mungkin ada yang tinggal 15 Atau 20 Atau juga masih bertahan 30 soft Nah ini sebagai salah satu pemicunya adalah Maka kita meningkatkan Bahwa Nabi Muhammad SAW Pernah menyampaikan Apabila hambaku tahu Umatku tahu kalau Bagaimana besarnya Pahala daripada ibadah di bulan cuci Ramadan Maka mereka akan meminta Satu tahun itu semua dijadikan bulan cuci Ramadan Nah oleh karena kerinduannya itu dengan pen Ramadan Maka ketika akan ditinggalkannya Sebagaimana Mohon maaf ya Kita akan berpisah dengan saudara kita Nah semisal habis ujian Apa Unas ya Ujian nasib Di sekolah itu kan Kalau sudah ujian ini mengalami triot Nanti Intinya pada bulan Mei Juni itu Kalau sudah ujian Tidak ada yang lain Selain di pikirkan Bagaimana nanti Berpisah dengan temannya Yang teman satu bangku itu terus Gimana gitu Kamu sekolah dimana Aku disana ikut kakekku Disana aku disini Itu ada kerinduan-kerinduan Yang terpancing Di dalam Diri kita Ada Suratan-suratan emosional Nah sehingga Yang baik Jangan lupa ya Nah titip alamat Titip apa Begitu Nah ini alamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu alamat Yang namanya Laylatul qadar Nah maka Perjahatan Hadis Abi Amru Itu menyampaikan bahwa Abi Amr itu Menyampaikan Tentang apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah 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 Menyampaikan Kuli Fil-Islami Ketika minta Dibit Bertanya Nabi Berikanlah aku tentang Bagaimana Tahu Islam itu Bagaimana Melaksanakan Ibadah Islam itu Dimangkoma Ramadhana Imanan Wahdi Saban Gufirullah Matakot Dama Min Zampi Bagaimana Siapa yang Mendirikan Atau Menguatkan Dengan Di bulan Suci Ramadhan Dengan melaksanakan Sholat Berzik Dan sebagainya Tentu ini Di akhir-akhir Begitu Tapi Imanan Wahdi Saban Dengan Dilandasi rasa Iman Serta Mengharap Keridaan Allah subhanahu wa ta'ala Agar Dihitung Dihitung oleh Allah Jadi amal Yang baik Maka Ya gufirullah Min Zampi Nah Salah satunya Yaitu Dengan menggunakan Kita Membawa Islam Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Menyampaikan Dengan Nekul Amantubillahi Sumastakim Disamping Memerintahkan Agar Kita itu Mendirikan Atau Menguatkan Adanya Bulan Suci Ramadhan Dengan Melakukan Kegiatan Yang baik Kedihampun Dosa kita Maka kita Andanya Melaksanakan Perintah Allah Beriman pada Allah subhanahu Wa ta'ala Dengan Cara Istiqomah Setelah 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 Pulan Ramadhan Itu Istiqomah Pulan Ramadhan Ditinggalkan Supaya Bisa Meninggalkan Kerinduan Besok Kita bisa Bertemu Dengan Pulan Suci Ramadhan Yang Ada Tanda Tanda Angin Semilir Cuaca Cerah Yang Tidak Kita Sadir Atau Bagaimana Mohon Dijelaskan Terima Kasih Terima Kasih Dari Beberapa Referensi Yang Kita Dapatkan Bahwa Ada Beberapa Tanda Latul Kotar Yaitu Sore Harinya Itu Sudah Tampak Agak Ada Ketenangan Dimulai Bata Asar Itu Keadaan Sudah Sangat Tenang Tidak Ada Gemelisi Angin Tapi Di luar Kalau Di dalam Kipas Angin Di Hidup Secara Alam Yang Kedua Itu Rem Bulan Enggan Enggan Untuk Menampakkan Diri Begitu Bintang Bintang Enggan Menampakkan Diri Tidak Ada Bulan Tidak Ada Bintang Tetapi Cahayanya Lebih Terang Kita Sampai Berjalan Di tempat Yang Biasanya Gelap Itu Bisa Melihat Oh Ini Jalannya Seperti Ini Itu Karena Apa Karena Tanah Zalul Malaikat War Ruh Fihah Binti Robi Ming Kuli Ambring Salam Tiba Ada Malam Itu Malaikat Diturun Sehingga Sinarnya Bulan Sinarnya Bintang Itu Terhalang Halangi Yang ada Adalah Sinar Para Malaikat Yang Menyinari Bumi Dan Permukaan Permukaan Yang Ada Di bawah Langit Itu Berikutnya Keadaan Itu Tintrim Istirahnya Orang Jawa Tintrim Seperti Seperti Setiap Orang Bisa Merasakan Setiap Orang Bisa Menduga Duga Wah Ini Jangan Jangan Tengkotar Biasanya Begitu Biasanya Perasaannya Kemudian Setelah Akhir Bulan Ramazan Membandingkan Tanggal 20 Begini 21 Begini Gitu Ya Kalau Emang Pada Waktunya Tidak Tersadarkan Lalu Di Pagi Harinya Matahari Juga Seolah Allah Itu Akan Enggan Untuk Memunculkan Tiri Yang Sebenarnya Sudah Tinggi Tetapi Seolah Ada Mendung Tetapi Bukan Mendung Bukan Karena Seolah Kabut Tapi Bukan Kabut Mendung Tapi Bukan Mendung Tidak Ada Mega Yang Tampak Disitu Itu Menurut Beberapa Yang Pernah Kami Terima Intinya Ada Tiga Hal Itu Jadi Suri Hari Sudah Tampak Redup Itu Matahari Redup Kemudian Malam Harinya Tidak Ada Bintang Bulan Enggan Menampakkan Tapi Dayanya Terang Lalu Untuk Pagi Harinya Seperti Itu Redup Indah Nyaman Begitu Yang Mana Setiap Orang Itu Akan Merasa Mosok Mempingin Lalu Badar Makanya Diadakan Pembiasaan Pembiasaan Tidak Usah Menunggu Tanggal 20 Kita Setiap Malam Sebisa Mungkin Terus Al-Quran Menambah Selat Tasbeh Selat Tahajud Atau Selat Hajat Monggo Nanti Kalau Kita Diajak Teman Gimana Ini Kita Menyambut Malam Hari Monggo Tapi Kita Mencoba Untuk Memulihnya Dari Diri Kita Sendiri Belajar Sejak Dari Awal Demikian Anita Yang Ada Di Kawasan Barun Terkait Masalah Tanda-tanda Mungkin Karena Tadi Ustaz Sampaikan Bahwa Sore Harinya Terasa Tenang Tintrim Tapi Karena Kebanyakan Orang Di 10 Hari Terakhir Ini Karena Sudah Disibukkan Dengan Maunya Lebaran Jadi Tanda-tanda Itu Sudah Tidak Dirasakan Mungkin Dirasakannya Setelahnya Setelah Sholat Subuh Baru Kayak Ini Bagi Mereka Yang Baru Menyadari Setelah Sholat Subuh Ini Bagaimana Tidak Tadi 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 Insyaallah Masih Bisa Selama Kita Itu Berusaha Untuk Memperbaiki Dirinya Nanti Kan Laitur Kotarkan Tubuhnya Labetnya Itu Kan Ada Atau Acarnya Itu Kan Ada Di Pagi Hari Siang Hari Kita Kemudian Melakukan Sholat Tasbih Kan Bebas Ya Sholat Tasbih Sholat Hajat Itu Kapanpun Dilaksanakan Apakah Siang Malam Sebelum Tidur Sesudah Tidur Di kantor Dimanapun Kita Bisa Di Kendaraan Semisal Kita Naik Bus Kita Takbir Saja Allah Abel Memaksanakan Sholat Hajat Tidur Kelihatannya Sambil Mohon Maaf Ya Mungkin Dari Disumpeli Padahal Tidak Mendengarkan Apa Apa Tapi Pake Headset Itu Kita Bisa Di Dalam Pendaraan Tapi Kakinya Diinjek Kalau Bisa Sandalnya Nanti Injek Nanti Tidak Naik Tidak Ikut Duduk Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Baca Solawat Banyak-banyaknya Karena Apa Berkaitan Dengan Khadir Khudsi Yang Disampaikan Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Ibadih Kulukum Delun Ilaman Ada Sesungguhnya Wahai Hamba-hambaku Nidawahnya Kustyallah Dalam Khadir Kutsi Kulukum Senjung Kalian Semua Itu adalah Dolun Orang Yang Sasar Artinya Tidak Sesuai Dengan Jalan Yang Harus Tempoh Ilaman Hatai Tuhu Kecuali Orang Yang Mendapat Petunjuk Orang Yang Aku Beri Petunjuk Untuknya Maka Andanya Kalian Itu Minta Petunjuk Kepadaku Ahdikum Pasti Aku Akan Memberikan Petunjuk Kepadaku Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Menyampaikan Bahwa Ketika Kita Itu Mendapat Petunjuk Fasta Fasta Taimu Ini At Imkum Maka Kalau Kalian Itu Meminta Makanan Kepadaku Makanan Hati Makanan Pikiran Bukan Makanan Yang Makanan Manusia Makanan Matinya Aorat Makanan Ewang Mati Makanan Ewang Mati Itu Maka Akan Diberi Makanan Alayah Dengan Adanya Doa Doa Yang Kita Senandungkan Kemudian Ya Ibad Kulukun Ahrin Kulukun Kalian Semua Itu Adalah Orang Yang Telanjang Tidak Berpakaian Kejuali Aku Memberikan Kepakaian Kepadanya Pastak Pastak Sunni Maka Andanya Kalian Meminta Agar Aku Memberi Pakaian Kepadu Aksuku Maka Aku Pasti Akan Ngasih Pakaian Pakaian Disini Adalah Kepantasan Kepantasan Berupa Ketakwaan Pada Allah Keimanan Pada Allah Manusia Diciptakan Pakaian Iman Dan Takwa Dengan Ketakwaan Dengan Rasu Agomos Yang Bagus Kalau Dalam Sekar Bangkur Kan Itu Akaron Akaron Mardisi Sinawung Resmen Itu Untuk Meraping Tanah Jawa Agomo Agoming Nadi Jadi Bagi Orang Yang Faham Tentang Agama Jawa Agama 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 Adalah Merupakan Pakaian Yang Sangat Berharga Artinya Pakaian Ketakwaan Kita Lahir Tidak Membawa Agama Tapi Dalam Keadaan Fitrah Allah Menjadikan Kita Agama Sebagai Pakaian Kita Pake Pakaian 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 Tungi La Pakaian